Halo, sebelum memulai videonya, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Manisa Juanda, nama saya 19190174. Saya dari Prodi Hospitality dan Pariwisata. Selamat menonton videonya. Hampir seluruh masakan Indonesia kaya dengan bumbu dan rompah, contohnya seperti kunyit, cabai, jahe, dan lainnya. Sementara sebagian dari bumbu dan rompah tersebut didapatkan melalui perdagangan yang berasal dari Portugis, India, dan Belanda. Nama untuk bumbu yang diketahui sudah ditanam di Jawa sejak lama adalah lada putih, lada hitam, curica, cabai, dan serai. Ada pun jahit dan bawang-bawangan disebut sebagai produk yang diperjual belikan di desa. Biji jintan awalnya hanya ada di masakan India, namun seringnya berjalannya waktu, biji jintan juga ditemukan di masakan Kulinan Nusantara karena perdagangan Asia Tenggara. Soto sendiri merupakan masakan asli Tiongkok yang awalnya bernama Cauto. Nama-nama nama Cauto berubah menjadi soto. Barat lokal membuka usahanya sendiri dengan meracik ulang bumbu yang mereka ketahui dari Cauto. Untuk menyesuaikan soto yang cocok dengan bumbu Indonesia lahirlah berbagai macam soto, contohnya seperti soto kudus. Racikan ulang bumbu ini berdasarkan memori cita rasa dan kelebihan nampah di masing-masing daerah. Tiap daerah Indonesia memiliki selera lokal yang berbeda-beda, sehingga bumbu yang digunakan juga berbeda-beda. Yang saya gunakan yaitu 500 gram ayam, 1,5 liter air, secukupnya garam dan kaldu jamur, 1 sendok makan kecap manis dan 2 ruas jari lengkuas, 1 batang serai, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, secukupnya minyak goreng, Bumbu halusnya saya gunakan 8 butir bawang merah, 5 siung bawang putih, 2 ruas jari kunyit, 1,5 sendok teh ketumbar, 3 butir kemiri, 2 ruas jari jahe, 1 sendok teh melica bubuk, 1,5 sendok teh jinten. Untuk bahan pelengkapnya saya menggunakan secukupnya nasi putih, secukupnya tage, secukupnya bawang putih goreng, dan 2 batang daun bawang. Nah yang pertama ini ada daun salam atau belius. Dalam suatu putih yang saya masak, saya menggunakan daun salam yang termasuk dalam karakteristik rempah segar. Daun salam ini berfungsi untuk menghasilkan aroma yang wangi dan sedap. Cara penyimpanannya bisa ditaruh di dalam toples yang tertutup rapat atau di dalam kulkas. Yang kedua ada daun jeruk. Daun jeruk termasuk dalam karakteristik rempah segar. Daun jeruk mempunyai aroma yang tajam dan pedas, sehingga dapat menambah kesegaran pada masakan. Agar mendapat aroma masakan yang kuat, pilihlah daun jeruk yang mulus, licin, dan warnanya hijau. Yang ketiga ada kemiri. Kemiri termasuk dalam karakteristik bumbu segar dan lumat. Dalam masakan, kemiri berfungsi sebagai pengental kuah. Dan itu kemiri juga dapat menguatkan aroma sedap dan merasa pada makanan. Yang keempat ada bumbu garam. Bumbu garam termasuk dalam bumbu dapur. Nah yang saya gunakan disini adalah bumbu himalaya. Bumbu himalaya berbeda dari garam yang lainnya. Karena warnanya merah muda atau pink. Yang berasal dari zat besi garam tersebut. Yang kelima ada kaldu jamur. Kaldu jamur ini banyak ditemui di pasaran dalam bentuk bumbu kering. Kaldu jamur berfungsi sebagai penambah atau penguat rasa makanan. Yang keenam adalah lengkos. Lengkos ini merupakan jenis rempah yang teksturnya mirip jahe. Namun bedanya dia warna yang lebih merah keterangan. Dan kalau dipotong lebih keras. Lengkos sangat ampuh menghilangkan bawa amis pada olahan seperti ayam. Aromanya yang tajam dan pedas dapat memberikan kesegaran pada olahan daging tersebut. Yang ketujuh ada serai. Serai merupakan bumbu yang dapat memberikan aroma sedap pada masakan dan memperkaya rasa makanan. Serai biasanya digunakan sebagai bumbu utuh. Jadi masih dalam bentuk batang gitu. Darang sekali dijadikan bumbu alus karena aromanya yang kuat. Sehingga dapat mempengaruhi rasa makanan. Yang kedelapan ada bawang putih dan bawang merah. Bawang putih dan bawang merah merupakan bumbu dasar. Yang termasuk dalam karakteristik bumbu segar dan lumat. Rasa bawang putih dan bawang merah sangat cocok untuk lidah orang Indonesia dan masakan Indonesia. Bawang putih dan bawang merah digunakan untuk memberikan rasa yang balance pada masakan. Yang kesembilan ada kunyit. Kunyit merupakan rempah yang berfungsi sebagai pewarna alami warna kuning pada masakan. Selain sebagai pewarna, kunyit juga dapat menghilangkan bawa amis dari masakan. Yang kesepuluh ada jahe. Jahe merupakan rempah aromatik. Jahe berfungsi untuk menambah aroma pada masakan dan membabitkan selera makan. Yang kesebelas ada merica. Merica merupakan bumbu dapur kering yang memberikan rasa hangat dan pedas menendang di dalam lidah. Merica mempunyai tekstur yang sedikit keras. Merica ada dua macam yang berwarna putih dan juga yang berwarna hitam. Keduanya ini mempunyai aroma yang cukup menyengat. Di sini saya memakai merica putih bubuk. Yang kedua gas ada jintan. Jintan termasuk dalam karakteristik bumbu parut. Jintan ini berwarna coklat, abu-abu sampai dengan coklat tua. Di sini saya menggunakan jintan yang sudah halus atau jintan bubuk. Jintan memiliki rasa dan aroma yang hangat, serta sedikit rasa manis dan wahid. Fungsi jintan adalah untuk memberikan aroma harum, lezat dan pedas pada masakan. Jintan mempunyai sifat menghangatkan tubuh. Sehingga dia memiliki efek das. Yang terakhir adalah ketumbar. Ketumbar yang saya gunakan di sini termasuk dalam karakteristik bumbu-ubuk. Dalam masakan, ketumbar digunakan untuk menambahkan wangi dan rasa pada masakan. Rasa yang dihasilkan ketumbar itu rasa kuat, pedas, sedikit manis dan gurih. Yang pertama, didihkan air secukupnya dan rebus ayam sekitar 2-3 menit. Tumis bumbu halus, daun jeruk, daun salam, lengkuas, dan serai hingga bumbu matang dan harum. Masukkan ayam yang sudah direbus dan aduk hingga rata. Masukkan air ke dalam panci dan tambahkan garam, kecap manis, kaldu jamur. Kemudian koreksi rasa, dan masak hingga matang. Goreng ayam sebentar saja, lalu angkat dan tiriskan. Kemudian suwir-suwir ayam setelah agak dingin. Untuk penyajiannya, letakkan secukupnya nasi di dasar mangkok. Lalu tambahkan taugeh dan ayam suwir. Siram dengan kuah soto panas dan beri taburan daun bawang, serta bawang putih goreng. Soto ayam kudus siap disajikan. Sebenarnya soto kudus itu harusnya gak pakai kunyit, karena dia warnanya lebih bening daripada soto yang lain. Cuma ada juga yang menambahkan kunyit walaupun hanya sedikit. Misalnya yang saya gunakan sekarang ini hanya dua ruas jari kunyit. Nah kunyit ini tuh berfungsi sebagai pewarna alami. Dia menghasilkan warna kuning karena zat kurkumin yang dipunya. Yang bisa saya sampaikan disini, menurut saya masakan Indonesia itu unik. Karena ada berbagai macam jenis masakan di setiap provinsi. Nah di setiap provinsi itu mempunyai kekhususannya tersendiri. Selain itu, pemakaian rempah dan bumbu membuat masakan Indonesia menjadi lebih kaya rasa. Pesan saya yaitu cintailah masakan Nusantara dari berbagai macam daerah. Jangan sampai masakan tersebut diambil oleh negara tetangga. Nah kita sebagai generasi muda harus menestarikan, memperjuangkan, dan mengembangkan masakan tersebut. Caranya adalah dengan misalnya kita cerita sejarah dibalik kulintang Nusantara. Hal ini bisa menjadi promosi menarik agar orang-orang mencicipi masakan Nusantara tersebut. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya.